underline omong dikit tapi nyelekit bersama om Bob temukan di channel youtube om Bob Indonesia om Bob Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyentil kepala daerah yang ternyata santai menghabiskan belanja APBD bagaimana om Bob menggaris poin masalah ini ya memang sistem dari negara kita itu kan untuk anggaran belanja daerah maupun pusat itu kan modelnya anggaran betul anggaran itu kan disusun sedemikian rupa dengan teliti disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga disusunlah anggaran itu misalnya anggaran untuk belanja pegawai berapa ya anggaran untuk perbaikan sarana transportasi berapa ya perbaikan untuk nasib rakyat supaya lebih sejahtera berapa ya macam-macam tunjangan subsidi untuk ini berapa itu sudah disusun dengan rapi dan disetujui oleh DPR ya betul nah sekarang ternyata dari Menteri Keuangan kita ini kelihatan bahwa tahun kemarin itu ternyata banyak sekali anggaran-anggaran yang belum habis ya ternyata transfer dana ke daerah itu kan memang untuk dana pembangunan itu ternyata tidak dihabiskan dan banyak yang mengendon di bank-bank tidak dipakai tapi dananya disimpan di bank nah di bank itu kan dapat bunga kita gak tahu itu bunganya itu kemana ya nah ternyata kalau ada sisa-sisa anggaran ini kan sebetulnya itu terjadilah pembangunan atau apa-apa yang sudah direncanakan itu tidak terlaksana nah ini kan sangat merugikan masyarakat ya karena dana bantuan transfer dari Menteri Keuangan itu kan sebetulnya uangnya rakyat yang harus dipakai untuk membantu supaya rakyat di dalam daerah tertentu itu menjadi lebih sejahtera atau lebih baik ya lah ini kalau ini sampai tidak digunakan ini kan berarti tujuan dari bernegara itu kan terganggu contohnya itu misalnya di sebuah perusahaan swasta ya perusahaan swasta itu kan sangat sadar bahwa biaya promosi itu kan diperlukan promosi itu membuat perusahaan kita bisa lebih laris ya kalau bisa lebih laris maka harga barang yang dijual itu bisa lebih murah karena tingkat volume penjualannya sudah tercapai sehingga biaya pasti atau biaya tetapnya itu bisa ketutup sehingga apa yang dijual selebihnya itu kan termasuk biaya-biayanya sudah variable ya jadi selalu sebuah perusahaan itu menginginkan supaya apa yang diproduksinya itu bisa laku lebih banyak dengan jalan promosi nah sekarang di dalam menyusun anggaran setahun itu wah itu kan jago-jago marketing ya jadi manajernya itu sudah merencanakan bahwa kita harus melakukan promosi besar-besaran bisa lewat sosmed yang sekarang katanya sosmed itu banyak yang gratis padahal ya bisa lewat radio bisa lewat televisi macam-macam jalannya banyak ya nah sekarang setelah disusun demikian besarnya itu lah ternyata tidak habis ya sama anak buah di bawah manajernya tadi itu tidak dilakukan ya lah betul karena efek dari promosi itu berkurang tingkat laku dari barang-barang yang dijual itu menjadi tidak memenuhi target nah ini kan jadi kacau ya padahal uang yang sudah dianggarkan itu harus dihabiskan jadi memang harus habis tapi habisnya itu kan harus dengan jalan yang benar jangan habis tetapi pelaksanaan pembangunannya itu ngawur ya misalnya bikin seloan seloannya itu harus bikinnya sepanjang 2000 meter ya anggarannya 2000 meter ya ternyata memang dibuat tapi cuma dibuat 200 meter selebihnya kemana itu selebihnya adalah fiktif tujuannya untuk korupsi nah ini ya nah sekarang memang perlu dipertanyakan kenapa kok tidak habis ya banyak kalau pejabat-pejabat kepala daerah itu oknum-oknum ya itu ditanyain kenapa tidak habis habis saya takut kalau saya menghabiskan itu nanti saya malah dituduh korupsi ya ini dicari-cari masalahnya nah ini urusannya lain lagi ya jadi memang disamping ada anggaran memang inspektorat atau pengawas untuk mengawasi pembunaan dana-dana pembangunan tadi itu harus betul-betul orangnya yang bersih juga ya integritasnya tinggi ya jadi kalau memang kerjanya sudah betul ya jangan-jangan dicari urusannya ya kalau kerjanya betul itu kan memang kualitasnya bagus biayanya gede nah kalau sekarang pengawasnya itu datang yuk kepingin mentah bagian kan susah nah ini jadi harus betul-betul kalau memang anggarannya sudah disiapin siapkanlah juga pengawasnya yang integritasnya tinggi sehingga cita-cita dari pemerintah untuk membuat sejahtera masyarakat itu melalui kontrol anggaran tadi itu bisa tercapai dengan baik oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama om Bob